Oke kali ini kita akan membahas mengenai para komandan ataupun petinggi yang ada di kelompok pasukan revolusi ya Pasukan revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon ya per chapter 1061 Tentu aja sang leader yaitu Monkey D. Dragon merupakan ayah dari Luffy dan anak dari Garp Untuk masalah alasan kenapa dia mendirikan pasukan revolusi sampai saat ini belum terungkap ya Melainkan bahwa memang tujuan pasukan revolusi itu adalah untuk Menantang ataupun menyatakan perang kepada para Celestial Dragon ataupun Tendribito Sementara untuk alasannya kenapa itu sampai sejauh ini sih belum dijelasin kenapa ya Dan kapan didirikan juga masih belum ketahuan nih kapan waktu tepatnya Kapan pasukan revolusi ini didirikan Terus untuk Dragon tentu aja kita berbicara kekuatannya ya apakah memiliki buah iblis atau device atau apa Tapi sampai sejauh ini kekuatan Monkey D. Dragon masih misteri Per chapter 1061 segala kekuatan mengenai Dragon yang kita dengar itu adalah tebak-tebakan dari para fans Yang bisa aja ada yang benar bisa aja salah semua Kemudian mengenai kepala staff itu adalah Sabo ya jadi kepala staff ini sebagai orang nomor 2 hitungannya ya Orang nomor 2 di pasukan revolusi Nah untuk Sabo sendiri itu nasibnya sekarang masih unknown Masih tidak diketahui setelah insiden yang terjadi di kerajaan Lulusia ya Dimana setelah dia itu di fitnah atas pembunuhan ini Pembunuhan Raja Kobra dia kemudian bersembunyi di Lulusia yang merupakan salah satu dari Negara yang berontak terhadap World Government Dia sembunyi disana ketahuan dan kemudian ada sebuah serangan besar kesana yang menghilangkan negeri ini Dan kebetulan Sabo kala itu ada disana dan statusnya unknown Terus itu Emporia Ivankov ya merupakan komandan ataupun Apa ya Istilahnya itu pemimpin pasukan dari Green Line ya dari cabang Green Line Dari zamannya Dari zamannya Ace Luffy Sabo masih kecil itu Ivankov sudah terlihat ikut bersama Dragon Dan ada beberapa hal misterius juga mengenai Hal yang belum terjawab ya mengenai Emporia Ivankov ini yaitu Kenapa dia bisa sampai masuk ke Impel Down cuy Itu yang masih sampai saat ini belum terjawab ya Kenapa dia bisa masuk ke dalam Impel Down Kalau alasan dia nggak keluar sih ketahuan Karena dia menunggu pergerakan dari Dragon Nah tapi alasan dia masuk Ya kenapa dia bisa apakah dia tertangkap atau seperti apa itu masih belum dijelaskan Kemudian komandan dari pasukan utara yaitu Karasu Nah Karasu ini juga masih diliputi misteri Misterinya dari kekuatan Buah Iblisnya ya kan Kekuatan Buah Iblisnya itu kan seperti ini pak Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi sekumpulan gagak Ya ini kayak tipe-tipe logia lah ya Tapi berhubungan dengan hewan ya kemungkinan besar nanti Mythical Zone Kemungkinan besar Entah apakah akan ada Buah Iblis yang seperti apa ya Bisa aja kalau Mythical Zone kan mungkin nanti mengambil Karasu Tenggu Atau apa kisah-kisah mythical apa mitologi yang lain dari dunia nyata Atau nanti akan menggunakan mitologi dari dunia One Piece sendiri Ori lah istilahnya Tapi yang jelas memang untuk kekuatan sepertinya berhubungan dengan gagak dan kemungkinan besar Kayaknya sih Buah Iblis sih Selanjutnya adalah komandan dari selatan yaitu Lindbergh Dimana Lindbergh ini dia lebih ke arah ilmuwan ya scientist Dia itu menariknya juga dia merupakan Mink Jadi selain dia ahli dalam peralatan senjata dan juga pinter Kemungkinan besar dia sudah menguasai Sulong Meskipun belum diperlihatkan ya Kemudian komandan pasukan dari Barat yaitu Morley Dimana Morley ini merupakan raksasa Cuma aku gak tau dia Elbaf atau bukan Aku belum pernah nyari juga ya informasi apakah dia Elbaf atau bukan Tapi dia memang raksasa ya Tapi karena kan gak semua raksasa itu suku Elbaf ya Terus dia punya kekuatan Buah Iblis juga Dimana dia bisa mendorong lah istilahnya mendorong tanah dan permukaan tanah Dan menariknya lagi Impel Down level 5,5 itu dibuat oleh Morley pak Dibuat oleh Morley Jadi si Morley ini pernah dipenjara di Impel Down Hanya saja Ivankov gak tau Kalau kala itu yang buat situ si Morley ini Kemudian komandan pasukan dari timur yaitu Belobeti Yang Belobeti ini kalau masalah ngasih semangat oke ya Karena dari kekuatan Buah Iblisnya kan Kau buku benung Dan ada beberapa lagi ya Seperti mungkin Hek, Koala Tapi kan mereka hitungannya bukan petinggi ya Jadi yang kita bahasin nih yang petinggi-petingginya lah ya Yang istilahnya itu Memegang jabatan krusial di pasukan revolusi Untuk Hek, Koala Atau mungkin pasukan revolusi yang lain Mungkin akan kita bahas di lain waktu Terima kasih telah menonton!